Ini adalah Museum Kebangkitan Nasional yang terletak di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional, dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang bernama Stofia, atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Dalam perjalanannya, gedung tersebut selalu beralih fungsi. Lokasi museum ini tidak jauh dari Pasar Senen, sebelum RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Gedung museum ini adalah gedung tua yang menyimpan ribuan memori yang terkoleksi dari masa ratusan tahun. Bangunan bersejarah yang berdiri tahun 1899 ini ada di atas lahan seluas 15.742 meter persegi. Kental dengan arsitektur Belanda, bangunan ini dilapisi tembok-tembok tebal yang kokoh, yang masih bertahan utuh hingga kini. Setiap dok lumei, Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Di tanggal yang sama pada 1908 lalu, sebuah organisasi modern nasional Indonesia pertama lahir, yakni Budi Utomo. Hari kelahiran Budi Utomo itulah yang kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mereka yang mendeklarasikan berdirinya Budi Utomo adalah para pelajar Stovia. Berdirinya Budi Utomo itu juga lekat dengan isyarat Kebangkitan Indonesia. Pada 20 Mei 1974, Gedung Kebangkitan Nasional diresmikan Presiden Soeharto sebagai Gedung Kebangkitan Nasional. Terima kasih telah menonton!